Harta kekayaan Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR yang nyamgi jadi fotografer di G20 Konferensi tiket tinggi atau KTTG20 di Bali telah selesai diselenggarakan Meskipun sudah berlalu, forum internasional tersebut menyisakan momen menarik Salah satunya aksi dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang menjadi fotografer dadakan Basuki atau yang lebih akrab di Sapa Pak Bas tampak berada dalam riunya kebersamaan Presiden Jokowi dan para pimpinan G20 Pak Bas tampil dengan ganyentrik sebagai ciri khasnya memakai topi secara terbalik Menteri PUPR tersebut menjadi salah satu dari sekian banyak fotografer dan jurnalis asing Yang turut meliput agenda tersebut Pak Bas berhasil mengundang gecak kagum dari masyarakat Karena Menteri yang biasanya mengurus pembangunan jalan dan infrastruktur Indonesia ini Bahkan rela untuk turut berdasak-desakan agar menghasilkan foto yang menarik Tidak sedikit masyarakat yang turut kagum dan memuji Pak Bas atas kesederhanaannya Menjadi seorang Menteri tetapi masih nyambi sebagai seorang fotografer Lantas berapakah sebenarnya harta kekayaan dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono tersebut? Diketahui, Basuki terakhir melaporkan LKHPN pada tanggal 24 Maret 2019 Dengan total kekayaan mencapai 18,3 miliar rupiah Dari catatan LHKPN tersebut dijelaskan bahwa dari total yang dilaporkan Rinciannya terdiri dari tanah dan bangunan secara keseluruhan 11,1 miliar rupiah Kemudian ada alat transportasi dan mesin dengan total 190 juta rupiah Harta bergerak lainnya dengan nilai 228 juta rupiah Dan kas atau setara kas dengan jumlah 6,7 miliar rupiah Aset termahal yang dimiliki oleh Basuki adalah tanah serta bangunannya Seluas 450 meter persegi per 100 meter persegi Yang berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat dengan nilai 2,3 miliar rupiah Kemudian kendaraan roda 2, Royal Enfield Bullet Classic Pabrikan India pada tahun 2017 dengan harga sebelum Kemudian kendaraan roda 2, Royal Enfield Bullet Classic Pabrikan India pada tahun 2017 dengan harga 90 juta rupiah Tetapi jika 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 j